Insya Allah Allah Kita mau mendokumentasikan Perjuangan dakwahan nama anak muda Pengawal Habib Rizik Syihab Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat Di kilometer 50 Itu kan simbol Memperjuangkan dakwah itu Kita harus memberikan Segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam Masya Allah Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterahkan Mungkin namanya 6 syuhadah 6 syuhadah dipasang disini 6 syuhadah Bip Ali Apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali Masya Allah luar biasa Uang 700 ribu Kalau pengen ternyata bisa Bisa Allah kirim Bisa Dengan masuk satu gang kecil Tapi Bapak ini luar biasa Kecil tuh Masya Allah Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat paling tua Tertua di semestanya Di semesta Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Ini saya laporkan dari lapangan ini Langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dalam-dalam Lihat lah Tuh Lihat tuh masjidnya Tuh imamnya disitu tuh Malam-malam lagi kita Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mempersoalkan Posisi itu Karena kemungkinan besar Ahok dipasang sebagai direktur Akan menjadikan Pertamina Sebagai ATM ya Tempat uang untuk membiayai bil Entah untuk kepentingan siapa Anda bisa Mengira-ngira sendiri Menjadi ATM Mesin ATM Karena disitu pusat uang Banyak sekali Ya Migas Dan Ahok Menjadi Alat Penghubung Antara kepentingan Pilpres Dengan oligarki Yang berkepentingan Untuk mendudukkan Calon presiden Yang sesuai Dengan Ketamakan Dan visi Atau Ambisi dari Oligarki Sebenarnya Ahok ini Perlu ditonjok gak sih Sebenarnya Karena dari dulu Dia bikin masalah Siapa yang dia Membawa dari Belitung Ke Jakarta Sebagaimana Siapa yang membawa Memback up Pak Jokowi Yang seperti itu Ke Jakarta Dari Solo Kita lihat ya Video-video lama Ada Prabowo Sedang bicara Di depan Masa Dan Di depan Di kanan Prabowo Adalah Jokowi Dodo Dan dipuja Puji oleh Prabowo Sebagai Wali kota terbaik Di dunia Katanya Dan Di sebelah kiri Prabowo Sama-sama Baju kotak Kotak-kotak Dengan Jokowi Sebelah kiri Prabowo Prabowo pun Pakai baju kotak-kotak Itu dia Memuja-muja Basuki Cahaya Bupati Belitung Yang juga Yang juga katanya Berprestasi Jadi Yang membawa Membawa kerusakan itu Adalah Prabowo Dan Hashim Joyo Hadi Kusumo Yang memback up Membukakan Rekening 19 miliar Untuk mendukung Jokowi Sebagai gubernur Yang katanya Tidak punya uang Dibukakan satu Satu apa itu Satu akun Di Bank Mandiri Itu cerita dari Hashim Adik kandung Dari Prabowo Dan itu ada di video Ketika Hashim itu Menumpahkan kecewaannya Didampingi oleh Anaknya Saraswati Jadi Saraswati Adalah Ponaan dari Prabowo Tentang Janji Jokowi Waktu jadi gubernur Dalam video dengan Hashim itu Jadi gubernur Dan Ditanya Tentang Rencana ke depan Apakah Ingin menjadi Presiden Waktu dia masih Di wali kota Di balai kota Maksud saya Sebagai gubernur DKI Apa jawab Jawab Jokowi Menurut pengakuan Dari Hashim Presiden apa Presiden taksi Jadi tidak ada Rencana untuk Apa Untuk menjadi Mengajukan diri Sebagai calon presiden Tapi Setelah pertemuan itu Tiba-tiba muncul Pengumumannya Dari Jokowi Dia Mengajukan diri Atau menjadi calon Wakil presiden Didukung oleh BDIB Itu membuat Sang Apa Hashim Kaget setengah mati Yang dia bilang Akan melaluskan pekerjaannya Dua setengah tahun lagi Menjadi gubernur Ternyata Di tengah jalan Dia mencalonkan diri Menjadi Calon presiden Dan itu berarti Menutup pintu Atau menjadikan saingan Prabowo Padahal Jokowi itu Yang membawa ke Jakarta Adalah Siapa Prabowo Dan Hashim Coyo Hadi Kusumo Nah sekarang Yang membesarkan Ahok itu siapa Ya Prabowo itu Karena Dia lah yang mendukung Ya Partai Gerindra Mendukung Jokowi Dan Ahok Untuk menjadi DKI 1 Atau Gubernur DKI Dan berhasil Berarti Jasa dari Partai Gerindra Kira-kira gitu Jasa dari Prabowo Dan Hashim Coyo Hadi Kusumo Meskipun Keduanya akhirnya Mengkhianati Apa Perjanjian-perjanjian Sejak awal Sebelum janjinya Menjadi Kepersiden Sebelum janji Ditunaikan Menjadi Gubernur 5 tahun Di Pertengahan tahun Di tahun Kedua Setengah Itu Jokowi Loncat menjadi Calon Presiden Dan kemudian Diganti Oleh Ahok Ahok kemudian Mengirimkan surat Setelah dia jadi Gubernur DKI Menggantikan Jokowi Mengirimkan surat Pengunduran diri Jadi anggota Partai Gerindra Dan surat Pengunduran diri itu Kata Hashim Jaya Hadi Kusumo Disampaikan oleh Supir Ahok Tidak oleh Ahok Sendiri Ini kelihatan kan Tipe atau Karakter Dari Pak Jokowi Dan juga Karakter dari Ahok Terhadap Partai Gerindra Atau terhadap Prabowo Yang Membesarkannya Jadi kelihatan sekarang Ahok Kemudian Setelah Dulu dibawa oleh Prabowo Dan Prabowo Tidak Istilahnya Tidak Berkonsultasi Dengan tokoh-tokoh Islam Tentu membawa Ahok Dari Belitung Dan Memasangkannya Dengan Jokowi Dan berhasil menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Tapi Kecelakaan Sejarah Terjadi Di Pulau Seribu Dia kemudian Mengungkapkan Soal Ayat Al-Ma'idah 51 Yang Kemudian Mengharuskan Dia harus Dipenjara Gara-gara Difonis Sebagai penista Agama Di Pulau Seribu Itu di Jakarta Utara Dan Masyarakat Marah Umat Islam Marah Ya Untuk Memadamkan Kemarahan Umat Islam Ya Untuk Menghalang-halangi Atau istilahnya Umat Islam Marah 7 juta Turun ke jalan Dalam Dalam acara 212 2 Desember Tahun 2016 Saya hadir Di depan Kedutaan Besar Amerika Dan Khotib Jumatnya Penceramahnya Adalah Habib Rizik Syihab Tahun 2 Desember Tahun 2016 Sudah Saya Terhenti Di depan Kedutaan Besar Amerika Dan saya Tidak melihat Panggung Dari Habib Rizik Syihab Disitu Tokoh-tokoh Hadir Termasuk Presiden Jokowi Dalam acara 212 Termasuk Titok Karnavian Kalau tidak Salah ya Jadi Prabowo Bertanggung jawab Terhadap Sepak terjang Dan manuver Ahok Karena Dialah Promotor Utama Yang membawa Ahok Ke Jakarta Atau Mem Apa Yang Mempromosikan Ahok Untuk menjadi Wakil Dari Jokowi Dan Jokowi Juga Yang membawa Adalah Prabowo Bersama Hashim Coyo Adikusomo Adik kandung Dari Prabowo Supianto Jadi kerusakan Kerusakan Yang kemudian Ditimbulkan oleh Mulut Kasar Dari Ahok Yang mengutak Ngati Al-Quran Ayat 51 Surat Al-Ma'idah Itu Prabowo Tidak berhasil Memadamkan Manuver Menghalang-halangi Manuver Ahok Dan kemudian Akhirnya Dia minta Bantuan Dalam tanda betik Umat Islam Untuk Menghukum Ahok Dengan turun Kejalan sebanyak 7 juta Dalam Dalam acara Aksi Damai 212 Jadi Kira-kira Ahok Ini Dibesarkan Oleh Prabowo Tapi Prabowo Kemudian Tidak bisa Mengendalikan Ahok Dan Akhirnya Dia Terpaksa Meminta Tolong Umat Islam Lewat Aksi 212 Untuk Menghukum Ahok Supaya Dibawa Ke penjara Dan dia Akhirnya Di penjara 2 tahun Karena Difonis Dituduh Dan Difonis Menistakan Agama Islam Dan Kasus Kasus Dukaan Korupsi Rumah Sakit Subur Waras Dan Juga Reklamasi Pantai Utara Jakarta Dan Lain-lain Itu Ternyata Tidak Diungkapkan Oleh KPK Dan KPK Menganggap Perbuatan Perbuatan Itu Tidak Ada niat Jahat Dari Ahok Dia Dilindungi Oleh Kekuasaan Dan Sekarang Umat Islam Kembali Dibuat Marah Ketika Mantan Narapidana Tempuh Hari Menjadi Komisaris Utama Dan Sekarang Dalam Proses-proses Menuju Pemilihan Presiden Yang Memerlukan Uang Sampai Triliunan Ahok Dalam Rapat Pemegang Saham RUPS Rapat Umum Pemegang Saham Akan Dijadikan Direktur Utama Dan Kembali Tokoh-tokoh Islam Kaum Civil Society Berteriak Kaum Oposisi Berteriak Supaya Jabatan Itu Yang Sangat Strategis Itu Jangan Sampai Jatuh Ketangan Mantan Penista Agama Mantan Narapidana Karena Potensial Uang Yang Sangat Besar Dari Migas Di Mana itu Di Pertamina Itu Menjadi Bancaan Dan Menjadi Cara Untuk Membiayai Pihak Tertentu Dalam Pertarungan Melawan Anies Baswedan Uangnya Dari Mana Ya Dari PUMN Yaitu Pertamina Oleh karena itu Tiga pihak Harus bertanggung jawab Jika Ahok itu Terpilih Yaitu Pertama Kawan Baiknya Ahok Joko Widodo Yang Dulu Bersama Sama Mereka Bahu Membahu Dipekup oleh Prabowo Dan Hashim Jaya Hadikusomo Untuk menjadi Gubernur Dan DKI Dan DKI Dan Wakil Gubernur Dan Kemudian Yang bertanggung jawab Yang kedua Adalah Erick Tohir Sebagai Menteri PUMN Yang justru Mempromosikan Ahok Menjadi Direktur Utama Pertamina Dan Juga Yang ketiga Yang harus Bertanggung jawab Terhadap Masalah Ahok Akhir-akhir ini Adalah Prabowo Subianto Yang Tentu saja Kasus Ahok Yang bikin Gaduh ini Prabowo Subianto Seperti biasa Dia Berdiam Diri saja Sebagaimana Dulu Dia berjanji Ingin Menjemput Habib Rizik Sihab Tetapi Ketika Habib Rizik Sihab Pulang Sendiri Dengan Usaha Sendiri Dan Kolega Koleganya Dan Kemudian Diburu Di Kilometer 56 Orang Dibunuh Prabowo Berdiam Diri saja Tampaknya Sikap Diam Diri saja Diri Prabowo Itu akan Mengiringi Ahok Menjadi Direktur Utama Pertamina Kita Sayangkannya Penguasa Tidak Memiliki Rasa Kepekaan Terhadap Nurani Terhadap Nurani Umat Islam Yang Seolah Politik Islam Itu Sekali Lagi Yang Akan Disingkirkan Dari Pentas Politik Nasional Saya Yudi Pramuko Tukang Donat Dari Panung Youtuber Tertua Di Semesta Fasbir Sobron Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuk 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati